Hanya taqwa yang mampu menghentikan seorang berbuat dosa dalam keadaan sendirian. Al-Fatihah 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 Lalu memohon ampunan pada Allah Dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu Sedang mereka mengetahui Aplikasi atau penerapan takwa dalam kehidupan sehari-hari adalah Satu, ajak memberikan kontribusi bantuan kepada orang lain Dalam keadaan lapang maupun sempit Mengendalikan amarahnya Memberi maaf dan selalu berbuat baik Jika terlanjur berbuat salah Segera menyadari, disertai ingat pada Allah Beristighfar dan memperbaiki diri dan tidak mengulangi Pola seperti itu harus dipertahankan dalam kehidupan seorang mu'min Yaitu selalu berbagi, mengendalikan diri, memaafkan, memperbaiki kualitas diri Apalagi dalam keadaan sendirian Tanpa ada orang lain yang melihat takwa harus dihidupkan Seorang tokoh yang bernama Abu Abdissalam mengatakan Hanya takwa yang mampu menghentikan seorang berbuat dosa dalam keadaan sendirian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabirah Jamaah rahimahullah, mari kita yakinkan idul fitri dengan menambah kualitas ketakwaan Dan berbagi kemanfaatan dengan sesama Semoga Allah selalu memimpin kita Marilah kita tutup khutbah kali ini Dengan doa yang diiringi dengan segenap keyakinan Dan prasangka yang baik pada Allah InsyaAllah doa kita akan lebih dikabulkan Allahumma agfir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat Ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Warizkan tayyibah Wa amalan mutapabbalah Allahumma a'inna ala zikrika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh